Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel JG Jawa Tarot dan untuk kesempatan video kali ini saya membuat reading untuk Yodiak Sagittarius ya untuk Maret 2020 dan sebelum saya mulai reading Yodiak Sagittarius kali ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung channel ini ya dan untuk yang belum subscribe saya harap untuk subscribe ya dan saya pun membutuhkan dukungan dari kalian dan saya mengharapkan dukungan dari kalian semua untuk mendukung channel JG Jawa Tarot ini ya yang insya Allah semoga video-video di channel JG Jawa Tarot ini bermanfaat dan berguna bagi kalian semua ya oke langsung saja kita mulai reading Yodiak Sagittarius Maret 2020 ya kita buka untuk kartu yang pertama King of Crash kebijaksanaan berada di dalam diri kamu ya dan bisa dibilang pula kamu ini adalah motivator yang baik ya dan kamu bisa dipercaya juga ya dan untuk kartu yang pertama ini ada saran terhadap kamu ya sakittarius berhati-hatilah ataupun waspadalah terhadap seorang pengkhianat ya berhati-hatilah ya yang akan mengkhianatin jadi tetap waspada dan selanjutnya kita buka kartu yang kedua ya The Tower akan terjadi sesuatu yang di luar dugaan ya dan sesuatu itu memang harus terjadi ya dan itu memang sudah dan itu memang harus terjadi ya dan disarankan mulailah kamu untuk menata kehidupan kamu ya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya ya dan mulailah dan kamu akan memulai tahap baru untuk sebuah kehidupan ya mungkin dari masa lalu kamu itu akan menjadi lebih baik untuk kedepannya ya mulailah kamu belajar dari masa lalu kamu ya lihatlah dari masa lalu kamu lihatlah dari kehancuran kamu ya karena pasti ada hikmahnya dibalik semua itu atas apa yang sudah terjadi ya ambil hikmahnya pelajarilah dan kamu akan menjadi sosok yang lebih baik dan akan menjadi sosok yang lebih sukses untuk kedepannya ya dan selanjutnya kita buka untuk kartu yang ketiga 4 of pentagram ya insyaallah keberhasilan akan kamu dapatkan ya sakitarius ini disini bergambar seseorang keuangan ataupun patung di hadapannya ada koin dan di atas pun ada koin insyaallah kamu akan mendapatkan rezeki ataupun keuangan kamu akan meningkat ya keberhasilan akan kamu dapatkan tapi akan tetapi ya di dalam keberhasilan kamu di dalam kesuksesan kamu akan ada orang yang sirik atas keberhasilan kamu ya dan mereka pula akan mempengaruhi pola hidup kamu maka disarankan berhati-hati dan tetap lawas pada ya dan disarankan juga janganlah kamu menghambur-hamburkan uang kamu kelolalah keuangan kamu itu dengan baik ya dan jika kamu mendapatkan keuangan yang lebih jangan lupa mensyukuri atas apa yang sudah kamu dapatkan ya yang insyaallah keuangan kamu akan lebih ya dan jangan lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah kamu terima dan atas apa yang sudah kamu dapatkan ya dan selanjutnya kita buka kartu yang keempat as of pentagram insyaallah akan ada kabar gembira yang akan datang kepada kamu ya insyaallah impian kamu pun akan bisa terwujud impian kamu insyaallah akan bisa kamu dapatkan bisa kamu capai ya insyaallah karena untuk kartu yang keempat ini ini adalah kartu yang positif ini adalah sebuah pencapaian kesuksesan untuk kartu yang keempat ya ini adalah sebuah kartu kesuksesan pencapaian yang insyaallah akan ada kabar gembira yang akan datang kepada kamu ya entah kabar yang memang kamu tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin ya yang memang kamu tunggu yang insyaallah dalam waktu dekat ini akan ada kabar gembira yang akan datang kepada kamu ya insyaallah juga impian-pian kamu akan terwujud ya disarankan kelolalah keuangan kamu itu dengan baik jangan boros dan jangan lupa untuk mensyukuri atas apa yang sudah kamu terima dan atas apa yang sudah kamu dapatkan ya sekitarius agar rezeki itu tetap mengalir deras kepada kamu agar keberuntungan itu pun selalu menyertai kamu ya kesehatan pun akan selalu mempersama kamu jadi jangan melupakan bersyukur atas apa yang sudah kamu dapatkan ya dan selanjutnya kita buka kartu klarifikasi yang pertama kartu klarifikasi yang pertama ini lihatlah lihatlah kamu ke belakang sakitarius pastikan kamu percaya terhadap orang yang tepat ya yang memang benar-benar tepat yang bisa kamu andalkan ataupun yang bisa kamu percaya ya karena ini bergambar seseorang membawa pedang ya dan dia pun menoleh ke belakang dan di belakangnya pun ada dua pedang juga ya mungkin ini disarankan kamu harus berpikir ataupun memastikan kamu menaruh kepercayaan kepada seseorang itu sudah tepat apa belum ya menengoklah ke belakang ya jadilah seseorang yang cerdik dan pastikan kamu berjuang untuk tujuan kamu ya pastikan kamu itu berjuang untuk tujuan kamu untuk mencapai mimpimu ya pastikan ya dan disarankan perencanaan yang tepat sebelum kamu kembali ya rencanakanlah perencanaan yang tepat sebelum kamu kembali ya mungkin mungkin ini dari beberapa sakitarius ada yang lagi apa ya berada di luar luar kampungnya ya mungkin yang sedang bekerja ya ataupun yang lagi pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya ya kamu harus merencanakan sesuatu yang tepat dulu sebelum kamu kembali ya mungkin agar setelah kamu kembali itu kamu bisa bisa mempunyai sesuatu yang lebih ya mungkin ya bisa jadi dan ingat pastikan kamu percaya kepada seseorang yang tepat yang memang benar-benar bisa dipercaya ya dan selanjutnya kita buka untuk kartu yang kedua The Emperor kamu ini memang membutuhkan orang yang kuat ya kamu ini memang mungkin membutuhkan orang yang kuat sakitarius guna untuk membimbing kamu memicu semangat kamu untuk mengambil tindakan yang positif ya untuk mencapai tujuan ataupun untuk mencapai mimpimu kamu membutuhkan sosok seseorang yang bisa membimbing kamu yang bisa memicu semangat kamu ya dan selanjutnya kita buka untuk kartu klarifikasi yang ketiga ya The Magician ini pun kartu yang klarifikasi yang ketiga ini adalah kartu yang positif pula ya sebuah pencapaian sebuah awal pencapaian dan keberhasilan disini sudah terlihat apa ini ya bergambar koin bintang disini pun ada piagam ya apa ini ini terkumpul dan disini pun juga ada pedang dan tongkat ini melambangkan sebuah pencapaian ataupun keberhasilan insya Allah semua yang memang kamu impikan yang memang kamu harapkan insya Allah akan dapat kamu dapatkan ya secepatnya insya Allah mimpimu insya Allah akan terwujud mimpimu mimpimu impian kamu keinginanmu insya Allah akan kamu dapatkan Sagittarius ya insya Allah kesuksesan akan kamu dapatkan ya kamu akan mendapatkan kesuksesan ya karena kesuksesan itu memang milik kamu dan kamu itu sudah mempunyai pengetahuan pengetahuan yang lebih yang sudah berada di genggaman tangan kamu ataupun kamu sudah mempunyai kemampuan yang sudah berada di genggaman tanganmu yang memang dibutuhkan untuk mencapai mimpimu itu ya dan pengetahuan dan keahlian kamu ataupun kemampuan kamu itulah yang akan mendukung kamu untuk mencapai kesuksesan itu ya insya Allah kamu akan mendapatkan sebuah kesuksesan mimpimu pun akan terwujud dan disarankan waspadalah terhadap sebuah penipuan yang akan menipu waspadalah terhadap penipuan ya gunakanlah insting kamu Scorpio gunakan insting kamu kata hati kamu ya karena insya Allah insting dan kata hati kita itu yang lebih baik oke oke terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir ya oke nantikan video selanjutnya jangan lupa tersenyum untuk hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati